Kehebohan Fuji Utami alias Fuji saat menonton pertandingan volleyball pria yang terlihat Fuji sibuk beri semangat pada pemain saat disorot kamera. Selain dari itu Nagita Slavina menjadi viral di media sosial saat mengenakan tas branded warna pink di acara Raffi Ahmad saat meraih gelar doktor dari Thailand. Tas milik Nagita Slavina itu begitu mengemaskan dengan warna merah muda yang soft dan cute. Namun, terungkap tas pink ini memiliki harga yang fantastis. Rupanya tak cuma Nagita Slavina yang memiliki tas pink cantik. Fuji Anti Utami alias Fuji juga memiliki tas pink yang imut dan mengemaskan. Tas tersebut begitu cocok dengan gaya Fuji yang selalu tampik chairful dan memukau. Melansir Instagram, Al Fuji Vifashion, tas pink yang dikenakan adik Fadli Faisal ini merupakan keluaran brand fashion ternama Louis Vuitton. Tas dengan warna pink soft ini meupakan seri Speedy Boundelire 20 dengan bentuk yang simple namun tetap elegan. Tas tersebut hadir dengan warna full pink yang mengemaskan. Lengkap dengan logo Louis Vuitton yang ikonik di setiap sisinya. Tas tersebut memiliki ukuran medium dan hadir dengan strap bag yang membuatnya lebih nyaman saat dikenakan. Tas tersebut juga terlihat simple namun tetap elegan dan cocok dikenakan dengan outfit kasual seperti yang ditampilkan Fuji. Selain dari itu Fadli Faisal ungkap penyesalan setelah sang adik Fuji Utami uangnya RP 1,3 miliar ditilap oleh ex-manager Batara Ageng. Pasalnya, Fadli Faisal lah orang yang pertama kali mengenalkan Batara Ageng ke Fuji Utami hingga akhirnya jadi manajer sang adik. Ya pasti ada. Penyesalan? Sebagai teman gue kecewa banget. Eh ujar Fadli Faisal di pengadilan negeri Jakarta Barat. Belum lama ini. Ia yang ngenalin Batara ke Fuji gue. Eh tegasnya. Penyesalan Fadli karena dirinya tidak mempertimbangkan masa lalu Batara dan rekam jejak dalam pekerjaan. Ia nyesel banget karena gue harusnya lihat masa lalu dia dalam hal pekerjaan gimana. Eh ungkap Fadli. Karena emang gak semua teman bisa diajak ikut bekerja guys. Gak bisa disatuin. Eh tuturnya sekedar informasi. Fuji mempolisikan mantan manajernya yang bernama Batara Ageng atas tuduhan penggelapan dana. Kasusnya sudah sampai ke persidangan di pengadilan negeri Jakarta Barat. Fuji berserta keluarga sudah dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Fuji Utami bertemu dengan Batara Ageng. Mantan manajernya di pengadilan negeri Jakarta Barat. Fuji pun mengaku merasakan sesak di dada ketika melihat sosok pria yang menilap uangnya Rp 1,3 miliar. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi sidang kasus penipuan dan penggelapan honor. Di mana Batara Ageng duduk sebagai terdakwa. Nyesek aja ya. Jujur aku bingung harus jawab gimana sekarang. E ujar Fuji Utami di pengadilan negeri Jakarta Barat, Rabu, 25 September 2024. Tapi jujur perasaan Geram sudah nggak sih. Hukumannya ya sudah dijalanin sama dia. E terangnya. Fuji tak bisa bicara banyak ketika ditanya puas atau tidak dengan jawaban dari Batara sebagai mantan manajernya itu. Puas atau nggak? Aduh aku udah nggak tahu mau jawab apa guys. E ungkap Fuji sembari tertawa kecil. Ini jadi pengalaman.